Ini adalah taruhan paling sulit yang dibuat oleh orang terkait di Amerika Serikat Kemudian mereka mencoba peruntungan dengan melempar koin ke udara dan koin itu berakhir dengan menampakkan kepala Suaminya merasa bahwa dia telah menderita kerugian lagi tapi sang istri justru berpikir sebaliknya Keesokan harinya, anak kuda yang baru lahir secara ajaib berdiri Orang-orang yang menyaksikan proses ini pun tercengang Setidaknya membutuhkan setengah jam bagi kuda poni normal untuk memiliki kemampuan seperti itu Namun, kuda jantan ini berbeda Ia bisa berdiri secara langsung sepertinya menandakan bahwa kelahirannya ditakdirkan untuk menjadi kuda yang sangat luar biasa Melihat keturunan kuda cepat ini sang ibu rumah tangga semakin yakin bahwa keputusannya membeli kuda ini benar-benar tepat Namun, keesokan harinya sang suami mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan pendapatnya Ia berkata bahwa istri seharusnya berperan sebagai ibu rumah tangga mengurus rumah dan anak-anaknya daripada fokus pada karirnya Kemudian sebuah panggilan telepon berdering mengubah jalan hidupnya yang tiba-tiba seperti sambaran petir menghantam kepalanya Ibunya meninggal dunia dan ayahnya mengabaikan peternakannya Kakaknya memutuskan untuk menjual arena pacuan kuda dan segera memotong kerugiannya Ia tidak perlu khawatir dengan itu karena hadiah uang pacuan kudanya disuruh memfotonya dan dia pun tidak bisa menjual properti ayahnya Pelatih kuda dari peternakan kuda yang berpindah tangan dengan Jack memanfaatkan situasi tersebut Ia menjual kuda ras murni ke peternakan kuda lain dengan harga murah di peternakan kuda lain dan menerima keuntungan yang lebih tinggi Penny tidak menyangka bahwa karyawannya begitu curang jadi dia segera memecatnya Sebagai penggantinya, situasi pelatih Chris saat ini tidak mungkin Dia segera menemukan seorang pelatih kuda atas saran teman ayahnya Namun, sekarang pelatih kuda itu telah pensiun dan tidak lagi ingin terlibat dalam industri pelatihan kuda Penny pun mencoba membuatnya terkesan dengan bakat kuda itu tetapi yang dia dapatkan hanya meremehkan kudanya Mengandalkan komisi untuk mencari nafkah dan mengikuti bonus pacuan kuda peternakan kuda Penny saat ini sangat sulit untuk membuat orang bahagia Namun, begitu ia pergi dia menyesalinya karena dia melihat buku harian pacuan kuda lama dan menemukannya bahwa dia tidak bisa melepaskannya Dua hari kemudian dia berinisiatif mencari Penny dan bersedia memelihara anak kuda itu bersamanya Sejak saat itu, dia mulai terbang di kedua sisi Ketika suaminya mengetahuinya dia membujuknya untuk berhentilah dengan cepat Situasi keluarga tidak cukup kuat untuk mendukungnya tetapi Penny mengatakan bahwa dia menyukainya ketika dia lulus Dia pernah melepaskan karirnya demi keluarganya dan menghidupkan kembali mimpi yang telah ia kesampingkan lagi bukan hanya untuk dirinya sendiri namun juga untuk ayahnya yang hanya mempunyai waktu hidup beberapa hari lagi Sang suami tidak mengerti pikiran Penny dan hanya bisa pergi diam-diam Dua tahun kemudian, anak kuda itu tiba-tiba berubah menjadi kuda yang kuat Menurut pelatihnya, kuda bernama sekretariat itu hanyalah kuda yang malas makan, tidur dan makan bahkan tidak tahu bagaimana melangkah ketika keluar dari gerbang Akan ada kompetisi pacuan kuda dalam dua minggu Fisik sekretariat telah mencapai standar kompetisi Pelatih ingin dia pergi ke trek dan mencoba menerobosnya meski hanya untuk melatih tangannya sehari sebelum kompetisi Penny menarik sekretariat ke depan ayahnya membiarkan dia melihat anak kuda betina yang dia pelihara dengan tangannya sendiri Dengan lembut ia memelai bagian bawah sekretariat dengan tangannya Kalimat ini tidak hanya untuk Penny, tapi juga untuk putrinya untuk mewujudkan impian sebelumnya Ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan untuk paruh pertama hidupnya Di hari kompetisi, pelatih menemukan seorang pembalap muda untuk mengendalikan sekretariat karena suatu alasan Penny tiba-tiba tertawa liar, dan semua orang memiliki keraguan tertulis di wajah mereka Ini pertama kalinya kuda Penny mengikuti sebuah kompetisi Mungkin dia terlalu bersemangat sebelum kompetisi, atau dia terlalu menantikan penampilan kudanya Karena usia pembalap yang terlalu mudah, sekretariat kehilangan kendali pada kompetisi pertama dan kalah dalam kompetisi Pelatih sangat marah kepadanya Penny berusaha menenangkan amarahnya, namun malah membuat pelatihnya marah lagi, dan ia berbicara tentang sampah Namun, kesuksesan tidak terjadi dalam semalam, bahkan kuda sejauh seribu mil pun membutuhkan penunggannya Namun dalam beberapa hari terakhir, dia tidak punya waktu untuk bertemu dengannya, dan harus terbang kembali untuk menonton penampilan putrinya Pengasuh di samping dengan cepat menuangkan baskom untuk menenangkannya, yang berarti Penny tidak bisa memenuhi janjinya kepada putrinya Untungnya, dia mendengar nyanyian langsung melalui telepon Keesokan harinya, surat kabar memuat adegan pertunjukan sekretariat yang membuat Penny merasa sangat tidak nyaman Tiba-tiba, seorang pria di seberang restoran berteriak, sangat tidak puas dengan perilaku sopir taksi yang membunyikan klakson-klakson Pasien lumpuh dengan temperamen kasar adalah Ronnie, sang penunggang yang dicari Penny Dia telah berbicara dengan majikan Ronnie sebelumnya, dan mereka semua mengatakan bahwa dia adalah penunggang terbaik Dia dapat dengan mudah mengendalikan kuda-kuda muda dan memiliki kemampuan yang baik Namun semangat kompetitif satu-satunya kelemahannya adalah penilaiannya yang buruk Penilaian dapat dengan mudah menyebabkan kudanya terjerumus ke dalam kekacauan situasi yang tegang Dan keinginannya untuk menang terlalu kuat, sehingga menyebabkan kuda terakhir berlari terlalu cepat dan patah hati di mata Ronnie Tak lama kemudian pertandingan kedua sekretariat dimulai Beberapa penonton menantikan penampilan Ronnie di pertandingan pertama Beberapa orang mengejek bahwa sekretariat hanya ada di sini untuk mengarang angka Tetapi hanya Penny yang tahu bahwa kudanya akan mengalahkan semua lawan Bel mulai berbunyi, ketujuh kuda itu semuanya bergegas keluar secepat mungkin Sekretariat pada awalnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan Bayangan dari pertandingan sebelumnya telah membayangi dirinya Situasi ini membuat ketiga orang yang berada di tribun sangat khawatir Sekretariat didorong oleh Ronnie, mulai mengerahkan kekuatan dengan kecepatan yang mantap dan mantap Dan dia perlahan melewati satu orang Menerobos bayang-bayang dan melewati semua orang menuju tempat pertama Pada akhirnya, sekretariat meraih kemenangan pertamanya yang baru saja dicemohi Penonton yang mengejeknya hanya bisa memaksakan senyumnya Dan ini hanyalah awal dari legenda dan kejayaan sekretariat Di pertandingan berikutnya, dia menang berkali-kali dan melanjutkan legenda tak terkalahkannya Piala yang dimenangkannya ditunjukkan di depan tempat tidur ayahnya Berharap dapat membangunkannya Dengan kesadaran yang semakin memudar Semua orang di arena pacuan kuda bersorak Karena sekretariat akan menjadi kunci untuk mengubah situasi arena pacuan kuda saat ini Cahaya matahari terbenam mewarnai langit merah dan menerangi pegunungan serta sungai di sekelilingnya Setiap kali matahari terbenam adalah akhir sekaligus awal Ketika ia membawa pergi kesedihan Ia juga menandai dimulainya api semangat yang baru untuk mendaki gunung Sekretariat tahun ini tampil sangat mengesankan Bahkan meraih gelar juara tahunan Dan membawa gelar tersebut pasti akan menarik banyak penantang ke depannya Karena kompetisi akan semakin panjang dan memakan waktu lebih lama Sekretariat yang dikenal cepat ini memiliki kekuatan daya tahan yang kurang baik Dalam lomba jarak jauh yang akan datang Mereka akan menghadapi lawan yang sangat tangguh Yakni penipu yang dikenal sangat berani saat berlari Kelebihannya terletak pada daya tahannya yang tidak pernah kehilangan posisi pertama dalam lomba jarak jauh Namun, Penny tidak merasa takut Ia sangat percaya pada kudanya Namun, pada hari yang penuh harapan ini Masalah muncul bagi Penny Ketika Penny mengetahui bahwa ayahnya dirawat di rumah sakit Tidak lama kemudian ia meninggal dunia karena kondisi yang memburuk Setelah kematian ayahnya Penny diwarisi utang pajak sebesar 42 juta dolar Dengan jumlah yang begitu besar Keluarga mereka tidak mampu membayarnya Bahkan jika uang dari penjualan kuda betina dan anak kuda ditambahkan Jumlahnya masih kurang dari separuh utang pajak tersebut Kini pilihan yang tersisa adalah menjual sekretariat kuda kebanggaannya Berdasarkan penampilannya saat ini Nilai sekretariat bisa mencapai 50 juta dolar Namun, jika mereka kalah dalam salah satu pertandingan mendatang Nilai sekretariat bisa turun menjadi 20 juta dolar Tanpa ada ruang untuk kesalahan Jika Penny tidak mau memenuhi permintaan saudaranya Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah meminta bantuan kepada pamannya Penny tidak akan mengukur nilai sekretariatnya dengan uang Sekretariat bukan hanya seekor kuda Tetapi juga merupakan sumber semangat Penny di masa-masa sulitnya Dia memanggil pengasuhnya Dan menurut pengasuh, dia adalah saksi dari proses pembuatan surat wasiat ayahnya 5 tahun lalu Ayahnya mewariskan peternakan kuda kepada saudaranya Sementara nasib kuda diserahkan kepada Penny untuk diputuskan Mendengar hal ini, saudara laki-lakinya sangat panik Dia mencoba mengklaim bahwa ayahnya mengalami demensia pada saat itu Padahal 5 tahun lalu ayahnya masih mampu mengikuti balapan kuda Dan demensia tidak mungkin mengganggunya pada waktu itu Dalam situasi terdesak, saudara laki-lakinya sangat marah Dan melepaskan kemarahannya pada Penny sebelum pergi Suaminya yang ada di samping tidak memilih untuk menghiburnya Melainkan mengeluh tentang kurangnya rasa hormat yang diterimanya Setiap kali seseorang menelepon ke rumah Mereka selalu menyebutnya sebagai nona Penny, bukan nyonya Jack Meskipun pasangan suami istri tersebut tidak berpisah secara resmi Hubungan mereka sudah sangat renggang Penny pergi ke pantai untuk menenangkan pikirannya Langit yang gelap dan mendung terasa berat Dan suasana hati Penny yang melangkolis bahkan tidak bisa ditenangkan oleh lautan Angin dingin musim gugur meniup rambutnya yang berantakan Keesokan harinya, Penny memiliki sebuah rencana Dia berniat untuk menawarkan 32 hak kepemilikan saham dari sekretariat Menjadikannya sebagai pemegang saham yang akan mendapatkan bagian dari hadiah balapan Selama setiap orang bersedia menginvestasikan 190 ribu dolar Masalah pajak warisan dapat teratasi Dia menghubungi calon investor yang diinginkan Tetapi selama beberapa hari berturut-turut Dia mendapat penolakan Alasan utamanya adalah mereka merasa sekretariat tidak layak untuk investasi sebesar itu Tekanan yang terus-menerus membuat wanita kuat ini kelelahan secara fisik dan emosional Ketahanan yang selama ini menjadi pelindungnya kini tampaknya menjadi beban Namun, Penny juga seorang wanita yang membutuhkan dukungan Dia pergi ke tempat di mana ayahnya sering berada Dan mendengarkan suara-suara masa lalu yang masih jelas di telinganya Orang lain khawatir dengan kondisinya dan datang untuk memeriksanya Untungnya, semua kesulitan ini tidak menghancurkan semangatnya Di dalam hati Penny, ada kekuatan yang terus mengalir Dan sekretariat bagi dirinya tidak seburuk yang mereka katakan Mungkin hari ini belum terlihat, tetapi waktu akan membuktikan segalanya Penny menaruh harapan terakhirnya pada orang terkaya Jika orang terkaya ini mau memimpin investasi Orang lain akan mengikuti jejaknya Namun, orang terkaya yang datang kali ini hanya tertarik untuk membeli sekretariat Dan sama sekali tidak tertarik untuk berinvestasi Tidak ada yang mau mempertaruhkan uang untuk kuda yang penuh ketidakpastian Jawaban orang terkaya membuat Penny sangat kecewa Dia tetap pada pendiriannya bahwa tidak ada yang akan merebut sekretariat darinya Orang terkaya berpendapat bahwa sekretariat tidak akan memenangkan triple crown Dan kuda legendaris seperti itu hanya ada 25 tahun yang lalu Hampir semua komentator balapan Kecuali Penny merasa bahwa tidak ada kuda dalam 10 tahun terakhir Yang mampu mencapai prestasi seperti itu Terpaksa, orang terkaya menaikkan tawaran hingga 56 juta dolar Tetapi Penny tetap menolak Akhirnya, Penny berhasil mendapatkan investasi sebesar 40 juta dolar dari orang terkaya Berita tentang balapan kuda membuat heboh Pemilik pintu gambar dengan sombong berkata bahwa sekretariat akan menghilang dari pandangan Seperti cahaya matahari terbenam dalam balapan jarak jauh Dan dia akan berdiri di podium sambil melihat Penny menangis Untuk menghadapi orang yang sombong seperti itu Penny memilih untuk menghentikan semua omong kosongnya Suaminya segera menelepon, yang pada dasarnya menandakan bahwa dia tidak akan berinvestasi Pada akhirnya, masalah keuntungan menjadi batasan yang tidak bisa dilalui pasangan suami istri tersebut Saat prabalapan Triple Crown dimulai Semua mata penonton tertuju pada sekretariat dan pintu gambar Mereka sangat ingin melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang Ketika balapan dimulai, sekretariat, seperti biasa, mengikuti rombongan di belakang Namun, kali ini berbeda, sekretariat tampak sangat kesulitan, langkahnya tampak kacau, dan dia tampak terengah-engah Meskipun pelatih runi berusaha mendorong sekretariat, sorak-sorai penonton di pinggir lapangan tidak mampu memperbaiki situasi Sekretariat tidak tampil baik dalam balapan penting ini, dan tampak jelas bahwa tubuhnya mengalami masalah Dia kalah dengan jarak lima kuda dan harus puas dengan tempat ketiga Pelatih yang tidak tahan melihat keadaan ini, merasa lega karena itu dia meninggalkan situasi tersebut Namun, orang terkaya yang kecewa tidak menarik kembali investasinya Dia selalu memberi orang dua kesempatan, yang pertama bisa dianggap sebagai kegagalan yang bisa dimaafkan Tetapi jika kesempatan kedua juga berakhir dengan kekalahan seperti hari ini, maka hasil akhirnya akan jelas Setelah pertandingan, wajah pemilik Pancho dipenuhi dengan kegembiraan Para penggemar di pinggir lapangan dengan gila-gilaan mengecam penampilan buruk runi Di hadapan modal, tidak ada sekutu yang abadi, hanya ada kepentingan abadi Semua pujian dan apresiasi di masa lalu hanyalah kenangan yang lewat Situasi sempat menjadi kacau, beruntung Penny datang tepat waktu untuk menyelamatkan keadaan Sehingga tidak terjadi bencana yang lebih besar Penny memanggil kedua orang tersebut ke samping, menegur penampilan runi dan menenangkan keluhan yang gelisah Tekanan di punda Penny meledak dalam sekejap Ini adalah pertama kalinya dia marah sebesar itu Kedua orang yang ditinggalkan di tempat tidak tahu harus berbuat apa Setelah pemeriksaan rinci oleh dokter hewan, ditemukan bahwa ada benih di mulut sekretariat yang membuatnya selalu lemas Sekretariat hanya akan membuka mulutnya untuk Penny Lucian memberitahu Penny tentang berita ini Setelah mengetahui kenyataannya, Penny segera mencari Ronnie dan dengan tulus menjelaskan situasinya Ronnie pun memaafkan kejadian sebelumnya Pertandingan resmi pertama akan segera dimulai Pancho bersumpah di depan media, bahwa pertandingan besok ia akan mengalahkan sekretariat seperti pertandingan sebelumnya Wartawan segera mengalihkan pandangan mereka kepada Penny, menunggu bagaimana dia akan menanggapi Kalimat ini membuat wartawan di tempat itu tertawa, tetapi keadaan sekretariat ternyata seperti yang diperkirakan Pancho Kondisinya tetap menurun, dan dia masih enggan makan apapun Kecepatan larinya juga jauh di bawah yang diharapkan Satu-satunya hal yang jelas saat ini adalah abses di mulutnya telah hilang Pelatih khawatir apakah dia bisa ikut pertandingan besok Penny meminta untuk tinggal lebih lama di sekretariat Satu orang dan satu kuda saling memandang, dan dalam momen tatapan itu Sebuah keyakinan tak terucapkan tersampaikan di antara mereka Ribuan kata tak bisa menandingi komunikasi hati mereka Seolah mereka telah mencapai suatu kesepakatan Pada hari berikutnya, sekretariat memenuhi harapan pemiliknya dengan makan yang lahap Kuda ini adalah kuda jarak jauh paling sempurna dalam sejarah Amerika Tetapi sebagian besar orang tidak dapat melihat potensinya Bahkan sebelum dia lahir, dia sudah ditolak oleh orang terkaya Amerika Meski berukuran normal, ia memiliki perut yang tiga kali lebih besar dari kuda biasa Dan makanannya juga lima kali lebih banyak Setelah pemulihan sekretariat, pengurusnya sangat bersemangat Ia berteriak keras di bawah matahari pagi Seolah memberitahukan kepada semua orang bahwa sekretariat telah berhasil Dan akan menulis legenda dalam perlombaan Triple Crown Sebelum pertandingan, Penny terus memantau kondisinya Untungnya, dia telah pulih seperti sedia kalah Sekretariat melangkah masuk ke arena dengan matahari pagi menyinari Beruntung, masih banyak penggemar yang mendukungnya Ketika perlombaan dimulai, sekretariat menjadi yang terakhir berangkat dari garis start Setelah lama berlari, dia masih terjepit di belakang kelompok besar Sang pelatih Lucian tidak tega melihat kejadian serupa terulang Ingin meninggalkan tempat lebih dulu Tetapi Penny meminta agar dia tetap di sini untuk menyaksikan pertandingan hingga selesai Apapun hasilnya, ini adalah bentuk penghormatan dasar terhadap sekretariat Para pesaing sudah mulai merayakan kemenangan dengan gembira Namun, pada putaran terakhir, sekretariat akhirnya menunjukkan kekuatannya Perlahan-lahan dia mengurangi jarak dari pesaing Dan akhirnya berhasil mendahului dengan kekuatan yang mengesankan Memenangkan perlombaan dengan keunggulan yang jelas Penonton di tribun bersorak merayakan kemenangan tersebut Sekretariat dengan semangatnya yang membara menginspirasi semua penonton Dan memberikan mereka pertunjukan balapan yang mendebarkan Sebaliknya, Pancho yang kalah dalam perlombaan langsung merasakan kekecewaan mendalam Dalam perlombaan ini, sekretariat membuktikan kualitasnya dan memecahkan rekor waktu tercepat Sekarang, pertandingan Triple Crown kedua semakin dekat Keluarga Penny berkumpul di depan televisi untuk menyaksikan pertandingan ibu mereka Sekretariat selalu berada di posisi terakhir di awal Tetapi selalu berhasil mendahului semua lawan di akhir perlombaan Suami Penny tampak tidak peduli di depan umum Tetapi dia merayakan kemenangan istrinya dengan penuh semangat setelah perlombaan berakhir Kini tersisa satu perlombaan terakhir Jika sekretariat bisa menang, dia akan menjadi kuda pertama yang memenangkan Triple Crown Namun, perlombaan terakhir adalah tantangan terbesar bagi sekretariat Kesulitan Triple Crown terletak pada kombinasi antara kecepatan dan daya tahan Kuda dengan ledakan tenaga yang baik biasanya tidak memiliki daya tahan yang cukup Sementara kuda yang tahan lama seringkali kurang dalam kecepatan Sejak tahun 1948, tidak ada kuda yang berhasil menyelesaikan Triple Crown karena tantangan perlombaan terakhir yang panjang dan melelahkan Sekretariat bukanlah kuda yang dikenal dengan daya tahannya Untuk menghadapi perlombaan yang akan datang, pelatih tidak memberi sekretariat waktu istirahat melainkan terus melatihnya untuk membangkitkan semangatnya Meskipun ini memberi tekanan besar padanya, semua orang percaya akan kemampuannya untuk bertahan Pada malam hari, komite balap kuda mengadakan sebuah pesta dansa Suami Penny, yang telah lama berpisah dengannya datang bersama anak-anak mereka Sejak perlombaan sebelumnya, suami Penny mulai benar-benar menghargai ketekunan Penny Dan bagi Penny, segala usaha ini sudah terbayar, pelatih membakar semua catatan kegagalan masa lalu Karena baginya, kemenangan atau kekalahan sudah tidak lagi penting Penny pergi ke kandang kuda dan mengelus kepala sekretariat Memberi tahunya bahwa dia telah memenangkan semua penghargaan Setelah dua tahun lebih bersamanya, kemenangan ini adalah pencapaian yang berarti Pada hari perlombaan, sekretariat menunjukkan semangat yang luar biasa Penny memasang medali juara di dada dan berdoa agar perlombaan berjalan sesuai harapannya Ronnie menganggap yang penting adalah membawa sekretariat pulang dengan selamat Hasil perlombaan tidaklah penting Hanya ada lima kuda yang berlaga, dan sebagian besar pemilik kuda lainnya memilih mundur Karena mereka tahu perlombaan ini adalah pertarungan antara kuda panco dan sekretariat Ketika perlombaan dimulai, sekretariat melesat ke depan dengan kecepatan yang sangat mengesankan Berbeda dari penampilannya yang biasa Penny merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan Panco, yang menantikan momen ini, percaya bahwa daya tahan sekretariat akan segera habis Dan kuda miliknya yang memiliki daya tahan jauh lebih baik akan mengungguli sekretariat Perlahan, hanya tersisa panco dan sekretariat di depan Sedangkan kuda-kuda di belakang sepertinya sudah kalah Para penonton tidak percaya dengan kecepatan sekretariat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya Kemampuan sekretariat benar-benar melampaui pemahaman mereka, namun kecepatan yang terlalu tinggi Juga membawa risiko Mereka khawatir akan kemungkinan masalah kesehatan seperti pecahnya jantung yang mungkin terjadi Pada putaran terakhir, sekretariat memacu dirinya dengan seluruh tenaga Dan jarak antara dia dan kuda pesaing semakin melebar Kemenangan panco tampaknya sudah pasti Di tikungan terakhir, sekretariat melaju seperti kilat menyambar langit Ketika bunyi genderang perang terdengar, dia tidak mampu berhenti berlari Saat itu, Ronnie dan sekretariat seolah-olah menjadi satu Mengeluarkan kekuatan yang mengguncang dunia Terima kasih telah menonton! Sekretariat yang melaju melewati garis finis Memenangkan perlombaan dengan keunggulan 31 panjang kuda Dan mencetak rekor yang hingga kini belum terpecahkan Kemenangan ini mengabadikan nama kuda Joki dan pelatihnya dalam ingatan semua orang Terutama sang pemilik, Penny Film ini berakhir dengan catatan bahwa cerita yang ditampilkan diubah dari kisah nyata Lucian sang pelatih yang meraih kesuksesan pada tahun 1976 Memilih untuk pensiun dan membeli sebuah kapal Untuk menjalani kehidupan yang tenang Pelatihnya meninggal pada usia 94 tahun Nama sekretariat diambil dari dia Ronnie terus bertarung di arena hingga ia terjatuh dari kuda Dan mengalami cedera tulang belakang yang memaksanya untuk menggunakan kursi roda Namun, semangat juangnya tetap hidup Setelah memenangkan empat balapan pada tahun yang sama Sekretariat pensiun dan meninggalkan lebih dari 600 keturunan Yang hingga kini dianggap sebagai kuda pacu terbesar sepanjang masa Pemiliknya, Penny, menggunakan hadiah kemenangan untuk menyelamatkan peternakan kuda dan keluarganya Sutradara khusus mengundang sosok asli dalam film tersebut Untuk berperan sebagai penonton yang tampaknya tidak penting Sekretariat adalah kuda luar biasa Sedangkan Penny adalah seorang penilai berbakat dengan kemampuan luar biasa dalam melihat orang dan kuda Ini adalah faktor kunci dalam pencapaiannya Penny membagi saham balapan kuda yang melampaui imajinasi zaman Karisma seorang pemimpin terletak pada kepercayaan diri Dia tidak ragu dalam mengambil keputusan Selalu memberikan kepercayaan penuh kepada sekretariat Dan bekerja sama dengan tim dalam suka dan buka Dia tegas dalam memberi hukuman dan pujian Bahkan jika ia harus mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada staff Meskipun dia memiliki kuda terbaik Kemenangan tidak hanya bergantung pada kuda itu sendiri Tetapi juga pada timnya yang tidak ternilai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!